Persik Kediri akhirnya melengkapi slot legion asing. Kali ini, tim macan putih berhasil mendatangkan striker X Sao Paulo. Siapakah dia? Berikut ulasannya setelah yang opening. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dilansir dari bolasport.com, Persik Kediri akhirnya melengkapi komposisi pemain asingnya, untuk kompetisi musim depan. Tim macan putih mendatangkan striker asing asal Brazil, yakni Joanderson de Jesus. Hadirnya pemain kribo ini, membuat macan putih kini memiliki trio Samba, menyusul kompatriotnya Renan Silva, dan Arthur Felix yang sudah lebih dulu bergabung. Selain itu, Rohit Can juga telah mengisi slot asing Asia. Pelatih Persik Kediri, Javier Roca, menyebut pihaknya memang sangat selektif mencari pemain asing, di posisi striker. Ia sempat kesulitan merekrut penyerang, yang akan menjadi suksesor Yusef Ezejari, predator andalan tim kebanggaan Persik Mania, di musim lalu. Siapapun yang akan menjadi striker Persik Kediri musim ini, pasti akan sangat berat. Mengingat performa bagus Ezejari musim lalu, pasti ada tekanan dan itu wajar. Karena itu saya meminta supporter, dan pemain lain untuk mendukung Joanderson, karena dari sisi permainan akan sangat berbeda, ujar Roca. Pelatih asal Cili itu, mengaku tidak akan membebani pemain, yang pernah membela timnas Brasil U17 ini. Apalagi menurut Roca, gaya bermain Persik Kediri musim depan akan memanfaatkan lebar lapangan, serta lini tengah akan berbeda dengan sebelumnya. Selama saya masih aktif atau menjadi pelatih, saya tidak akan meminta striker untuk terus bikin gol. Karena sepak bola bukan permainan individu, dan selama dia mampu membantu tim, kerja keras di lapangan, itu lebih penting. Filosofi bermain saya juga tidak bergantung satu pemain, lebih bagaimana seluruh pemain bisa menyelesaikan taktik strategi, yang kita mainkan ucapnya, seperti rilis yang diterima bolasport.com. Selain itu, latar belakang Joe Anderson yang pernah bermain untuk tim besar di Brasil, seperti Sao Paulo, juga menjadi salah satu pertimbangannya, dalam mengontrak pemain berambut kribo ini. Latar belakangnya cukup menjanjikan, saya tahu persis sangat susah mendapatkan satu slot di klub seperti Sao Paulo. Permainan kamu harus benar-benar bagus, usianya juga masih cukup muda. Kami berharap dia cepat beradaptasi, dan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!